Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Gempar beberapa waktu ketika ini Kebelakangan ini berkaitan dengan dakwaan Rasuah RM1B Untuk jatuhkan kerajaan Bahkan setiausaha politik kepada Perdana Menteri Yang menggesa siasatan dilakukan Terhadap dakwaan seorang pemimpin Perikatan Nasional Terlibat dalam usaha untuk menjatuhkan kerajaan Iaitu untuk membeli individu berpengaruh dan ahli parlimen Untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan Yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Satu perkongsian daripada harapan Delhi Siasat dakwaan PN Guna RM1B Beli MP untuk jatuhkan kerajaan Saya sebagai rakyat Malaysia Yang amat menghormati kerajaan yang ada hari ini Dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani Yang saya rasa amat layak untuk diteruskan Sehingga pilihan rakyat umum ke-16 Pada PRU-16 Barulah kita boleh cerita tentang Langkah ataupun teknik strategi nak gulingkan kerajaan Nak jatuhkan kerajaan Kita tunggu PRU-16 Tetapi untuk teknik membeli ahli parlimen Ataupun membeli individu berpengaruh Untuk menjatuhkan kerajaan Pada hari ini bagi saya amat tidak relevan Disebabkan untuk apa Nak tukar lagi Perdana Menteri Padahal belum dua tahun pun Apatah lagi satu penggap Nah saudara-saudara Yang amat dihormati semua Siapapun juga dalang Kalau benar memang ada individu Yang cuba menjadi ketua Menjadi dalang Untuk membeli ahli parlimen Membeli pengaruh Untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan Bagi saya individu ini Patut dikenakan tindakan Patut ditangkap rasanya Apa komen Anda? Adakah Anda setuju Individu ini ditangkap Ataupun individu ini Patut ditahan dan disiasat? Nah sudah pasti Buat masa ini Kita mahu siasatan dijalankan oleh Pihak berkuasa Dakwaan itu hadir Selepas sebuah blog Mendakwa pemimpin PN Yang juga seorang ahli parlimen Telah menyediakan dana Sebanyak RM1 bilion Untuk merasua Ahli parlimen kerajaan Agar menarik balik Sokongan terhadap Perdana Menteri Nah persoalan yang timbul Seterusnya adalah Siapakah ahli parlimen itu Yang mempunyai duit Sebanyak RM1 bilion Jumlah RM1 bilion ini Bukanlah jumlah yang sedikit Jumlah ini amat banyak Tuan-tuan dan bapak Kenapa nak fokuskan Kepada jatuhkan kerajaan Berbanding digunakan RM1 bilion itu Kalau memang ada Untuk rakyat sendiri Kami berharap Polis boleh menyiasat Jika ini benar Nah saya sendiri pun Berharap polis Akan menyiasat perkara ini Sekiranya memang benar-benar Ada ahli parlimen ini Dan duit RM1 bilion ini Memang ada Orang ramai sudah muak Dengan spekulasi Tentang usaha Menjatuhkan kerajaan Kerajaan sedang bekerja keras Untuk merangsang Pemulihan ekonomi Kata Datuk Azman Abidin Setiausaha politik Kepada Perdana Menteri Seperti yang dilapor FMT Nah saudara-saudara Di dalam artikel ini Terbongkar juga komplot Yang didakwa Ingin menggulingkan kerajaan Melalui apa yang disebut Sebagai langkah Dubai Kerakan itu dipercayai Dirancang Sebahagian besar Pemimpin PN Dengan ada dakwaan Mengatakan Ia turut membabitkan Beberapa pemimpin Barisan Nasional Pada akhirnya Zaid Hamidi Sebagai pengurusi PN sendiri Menafikan bahawa SD yang dikatakan Sudah cukup itu Adalah SD yang tidak sah Dan digatakan sendiri Oleh Ahmad Zaid Hamidi Nah saudara-saudara Bagi saya ini Kemenangan baru Kepada Datuk Seri Anir Ibrahim Dengan pengumuman Zaid bahwa SD itu tidak sah Dan juga berkaitan Dengan RM 1 Bilion Siasat dakwaan PN guna RM 1 Bilion ini Untuk jatuhkan kerajaan Perlu disiasat Kerana ini adalah Amat serius Dan bukan saja Amat serius Pelakunya Kalau memang benar ada Dalangnya Perlu ditangkap Secepat mungkin Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu Info hangat Disediakan Di dalam channel ini Saudara-saudara Tuan-tuan dan puan-puan Yang saya amat Hormati semua Sudah pasti kita juga Digumparkan sebelum ini Berkaitan dengan Isu Menara ilham Yang disita Pada akhirnya Keputusan terkini Ataupun perkembangan Terkini Isu ini Sudah pasti Ahli keluarga Kepada Tun Daim Zainuddin Yang dikatakan Menjadi pemilik Kepada Menara ilham Yang disita oleh SPRM Akhirnya di dalam media Hari ini Pada tarik 10 Januari Anda menyatakan Isteri kepada Tun Daim Zainuddin Membuat pengakuan Bahawa Tun Daim Zainuddin Dianyayai Nah yang terkini pula Saudara-saudara Satu perkongsian Daripada Syabuddin Husin Ataupun Syabuddin.com Ini mungkin Selepas Menara ilham Disita Mungkin ada yang Beberapa Netizen Ataupun Subscriber Daripada channel ini Ataupun yang menonton Video ini Anda meletakkan komen Mungkin bukan di dalam ruangan komen Mungkin Ada juga yang tertanya-tanya Adakah Selepas ini Tun Mahadir juga akan Disiasat Adakah Selepas ini Harta Tun Mahadir juga akan Disita Ataupun mungkin Ahli-ahli keluarga Tun Daim Zainuddin Disebabkan Mahadir dan Daim Zainuddin Adalah sekutu Satu perkongsian Daripada Syabuddin.com Ini menyebut Nama istri Dan Dua anak Tun Daim Yang mengadap SPRM Pagi ini Bertarik Bertarik 10 Januari Bukan kena tangkap Tetapi Mengadap SPRM SPRM akan Menyoal Siasat Isteri Bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin Dan Dua Anak Lelakinya Esok Ini berdasarkan Notis yang Dihantar oleh Peguam Keluarga itu Kepada Pihak Media SPRM Kini Sedang menjalankan Siasatan terhadap Daim Berkaitan Pendedahan Mengenai Kekayaannya Dalam Kertas Pandora Dalam Kertas Pandora Sahaja Syarikat dan firma Pemegang Amanah Yang dimiliki Oleh Anak-anak Isteri Atau Rakan Perniagaan Daim Bersama-sama Pemegang Aset Bernilai Sekurang-kurangnya GPP 25 juta Kira-kira RM 141 juta Sebelum ini Daim Menjawab Laporan Malaysia Kini Dengan berkata Bukan semua Pemegang Amanah Yang disenaraikan Portal itu Adalah miliknya Dan semua urus Niaga yang Dijalankannya Adalah sah Dia berkata Pemegang Amanah Adalah sebahagian Daripada Perancangan Harta Pusaka Dan semua Cukai yang Perlu Dibayar Telah Dibayar Memiliki Memiliki Entiti Luar Pesisir Tidak Menyalahi Undang-Undang Tetapi Dalam Beberapa Keadaan Amalan Itu Dikaitkan Dengan Pengelakan Cukai Dalam Case Lain Yang Merupakan Usaha Mengekalkan Kerahsiaan Atas Belbagai Sebab SPRM Berkata Suruhanjaya Itu Telah Menghantar Notis Kepada Dime Sejak Jun Lalu Supaya Dia Mengisytiharkan Harta Namun Mendakwa Tuntutan Itu Tidak Dipenuhi Walaupun Selepas Lima Lanjutan Diberikan Seperti Mana Yang Diminta Bekas Menteri Keuangan Itu Hal Ini Mendorang SPRM Menyita Menara Ilham Sebuah Bangunan Bernilai Tinggi Milik Dime Dan Keluarganya Dan Mengecam Siasatan SPRM Terhadapnya Dengan Mendakwa Dia Menjadi Mangsa Penganiayaan Politik Bagaimanapun SPRM Menafikan Dakwaan Itu Nah Sedera-sedera Yang Ahmad Diarmati Kalau Benar Dime Zainuddin Didapati Bersalah Adakah Selupas Ini Dime Zainuddin Juga Akan Dipenjara Akan Ditangkap Siapapun Juga Kita Bukan Hasanya Bercakap Tentang Dime Kita Juga Bercakap Tentang Mana-mana Pemimpin Politik Di Negara Ini Yang Terlibat Rasuah Pasti Perlu Ditangkap Artikel Hari Ini Istri Dan Dua Anak Tundai Mengadap SPRM Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Teruskan